Benaspati 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 Rani! Tidak! Kok lama sekali ya Anita? Ketemu gak? Belum bertemu Jaimony Saya sudah mencari keliling-keliling Tapi tidak ada Saya sampai lapuk kontrol polisi Tapi juga tidak bertemu dengan Ina dan Andi Udah sayang Jangan sedih ya sayang ya Besok kita cari lagi tante Ina dan Andi ya Mam Ada meeting dan makan malam sama bos Mam Kamu belakangan ini sering sekali keluar malam ada apa sih? Mami Kalau Robby gak kepaksa Robby juga lebih senang nemeni Mami di rumah Mami juga tahu itu Robby harus pergi Mam Ya Robby Terima kasih Mami Mereka 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 Saya nyonyayona. Anak saya baru aja berangkat. Pasti kesana. Beres, Tante. Saya sudah sejak tadi berada di depan rumah rati. Tolong atur yang rapi, ya. Saya jamin, Tante. Kok lama banget? Eh, maaf mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Saya seorang insinyur listrik yang bodoh sekali. Lampu mobil saya tiba-tiba mati mendadak. Dan saya lupa bawa peralatan. Kalau boleh, bisa saya pinjam obeng sebentar, Zaz. Oke, tunggu sebentar ya. Terima kasih. Secepat mungkin akan saya kembalikan setelah pekerjaan saya selesai. Oh, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ya. Ya, terima kasih. Selamat menikmati. Mas, bisa tolong saya enggak? Listrik rumah saya mati. Kenapa? Saya enggak tahu. Anda kan insinyur listrik. Bisa tolong periksa enggak? Terima kasih, obeng. Iya, sama-sama. Tadinya saya pikir saya akan pinjam obeng dengan cuma-cuma. Tapi ternyata harus membayar dengan membetulkan listrik. Oh, jasa lapis. Saya pasti bayar jasa Anda. Oh, enggak usah. Enggak usah. Ses. Kata nenek saya, pintu yang dibiarkan terbuka akan mengundang pencuri masuk. Peralatan listrik apa yang Anda pergunakan sekarang? Banyak sekali kabel di sini ya. Kabel apa saja ini? Yang merah itu untuk lampu ini. Yang sebelah sana itu untuk lampu sana. Nah, yang sebelah sini ini untuk meja rias. Bisa tolong kamu cabutkan stop kontak lampu duduk ini? Ah, ngapain ya kok? Mah, maaf. Korek saya terlepas. Kamu silakan duduk saja. Saya akan lakukan sendiri ya. Saya kira ada kabel yang lepas di stekker ini. Tepat dugaan saya. Seharusnya suaminya sudah sampai. Ini kelihatannya bagus. Ini pasti suaminya. Terima kasih. Oh, seharusnya saya yang berterima kasih. Dan maaf lo kalau baju Anda jadi basah huyu begini. Seolah panas sekali ya di sini ya. Enggak, enggak apa-apa. Nanti dalam perjalanan pulang juga akan kering sendiri. Parfum kamu wanginya keras sekali ya. Sampai nempel di baju saya. Oh, seolah tadi gelap sekali. Jadi saya enggak tahu berapa banyak saya pakai. Maaf ya. Tapi enggak apa-apa. Itu juga kesalahan saya. Terima kasih obengnya. Sama-sama. Saya permisi pulang dulu ya. Baik, saya antar keluar. Enggak perlu. Kamu di tempat tidur saja. Biar saya keluar sendiri. Enggak apa-apa. Saya antar keluar. Oke, makasih. Saya enggak nyangka Rati bisa main gila di belakang saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ini pasti suaminya. Seorang wanita muda bersama bayi laki-laki yang kira-kira berusia satu tahun meninggal dunia akibat tabrak lari di jalan jati petangguran. Korban tidak dikenal karena tidak membawa identitas maupun surat keterangan lain. Polisi mengharapkan kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat datang ke rumah sakit pil di petangguran untuk mengidentifikasi korban. Seorang wanita muda membawa seorang anak laki-laki. Pasti itu Enda. Kalau saya bawa berita ini kepada Enda kecil, saya yakin dia pasti akan syok dan kaget sekali. Kalau dia kaget, dia pasti akan lebih cepat menghadap neraka. Enda! 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 Kenapa takut? Enda! 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 Sekurang ini ada berita mengenai salah wanita yang mati. Korban tapi mari bersama anak laki. Jumlah sama baca saya. Seorang wanita muda bersama baik laki-lakinya yang kira-kira berusia satu tahun meninggal dunia. Akibat tabrak lari di jalan jati petamburan. Korban tidak dikenal karena tidak membawa identitas maupun seorang keterangan lainnya. Polisi mengharapkan pada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat datang ke rumah sakit Pelni Petamburan. Ini pasti Tata Ina dan Jani saya. Pasti Tata Ina dan Jani. Sangat! Menespati selama saya. Penyelah Menespati Benespati Renene Sub indo by broth3rmax